Bagi anda pecinta sup, gulas sup dari negeri Balkan Eropa mungkin bisa menjadi alternatif. Sup diracik dari daging sapi yang disajikan bersama roti. Nah masih soal kuliner berkuah nih, kita bergeser ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur untuk mencicipi lontong kikil. Selain terkenal dengan Soto, Lamongan memiliki kuliner khas lainnya yang wajib diburu. Ini dia, lontong kikil. Di Lamongan, banyak kedai sederhana yang menjajakan sajian kuah ini. Salah satunya, lapak milik Amin, warga Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Setiap hari, kedai yang berlokasi di sebelah utara terminal angkot kecamatan Sukodadi ini ramai di serbu pelanggan. Mulai dari Surabaya, Gresik, dan sekitarnya. Enak, murah, isinya banyak, dan benar-benar puluh gizi. Terus lontong di sini, dibikinnya itu bukan digodoknya itu, nggak pakai plastik, namun pakai daun pisang. Dan kalau kita habis makan di sini, nggak lengket di lidah. Jadi pokoknya super, luar biasa. Sebagai bahan baku utama, cara membersihkan kikil dan proses memasak yang lama menjadi kunci. Sehingga kikil empuk dan tidak lengket saat dimakan. Untuk aneka isian, selain kikil, Amin menyiapkan tiga kepala sapi serta jeroannya mencapai 30 hingga 50 kilogram setiap hari. Untuk harga, satu porsi lontong kikil sapi dijual mulai 20 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah. Setiap negara di belahan penjuru dunia hampir pasti memiliki kuliner sup. Termasuk di Indonesia, sup disukai namun identik dengan kuah yang bening. Kali ini, mari kita icip-icip sup asli Hongaria yang memiliki tekstur kental namanya sup kolas. Untuk membuatnya, tumis bawang putih dan bawang bombay. Masukkan potongan daging yang telah dibumbui dengan daun salam dan oregano hingga harum. Tambahkan pula tepung terigu, saus tomat, bumbu penyedap serta air. Setelah mengental, sup ini juga dimasak dengan paprika, kentang dan wortel. Setelah semua siap, penyajiannya disandingkan bersama roti. Penasaran akan cita rasanya menjadi magnet para pemburu klinenya. Aku beli menu ini karena menarik gitu sih fotonya, kayak penasaran rasanya gimana. Terus rasanya asing gitu ya karena tomat banget gitu. Dagingnya juga banyak, terus rapinya empuk gitu enak sih. Seporsi sup golas di kedai makan Jalan Cipada Setengah, Kota Bandung ini dijual 25 ribu rupiah per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia